Salam kepada seluruh pemirsa The Interchange, GRI, Geraha, Family. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kali ini. Saya mau membagikan dari kisah para rasul, pasal yang kedua, ayat 38. Saya akan bacakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jawab petrus kepada mereka, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Apa yang Bapak, Ibu, pikirkan? Ada yang mengatakan, ayat ini itu berarti menandakan keselamatan bukan hanya iman kepada Kristus, tapi keselamatan juga adalah baptisan. Kalau mau selamat, kamu harus beriman, tapi kalau mau selamat, kamu juga beriman plus atau ditambah dengan dibaptis. Tapi bukankah doktrin yang kita pegang mengatakan keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang menembus kita dan bagaimana kita harus berespon hanya dengan iman. Iman yang kemudian membenarkan kita. Iman yang kemudian menjadi satu standar bagaimana seseorang itu dideklarasikan sebagai orang benar oleh Tuhan. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Seakan-akan berarti selamat adalah bertobat dan kemudian dibaptis. Tapi Bapak-Ibu bagaimana kalau saya katakan kepada Bapak-Ibu yang mendengar video ini bahwa ayat ini sebetulnya adalah satu pembalikan. Ini bukan mengatakan kalau kamu selamat, percaya plus dibaptis. Tidak. Tapi ayat ini sedang mengatakan bagaimana gereja pertama-tama ketika mereka bertumbuh, gereja mula-mula, di dalam kisah para rasul, setelah Pentecostal, setelah mendengar kotba Petrus, maka perlu ada dasar. Itu bukan hanya mereka kemudian diberikan satu mimpi. Kalau mereka katakan pokoknya percaya dengan mulut, mereka selamat. Ada satu tanda yang mereka harus berikan, yaitu mereka dibaptis. Mereka bertobat, berarti berbalik arah, tapi kemudian mereka harus dibaptis. Tanda yang kelihatan sebagai seorang yang masuk kepada komunitas orang percaya gereja Tuhan. Itu adalah maksud daripada kisah para rasul. Nah Bapak-Ibu sekalian warisan dari teologi reform adalah menjelaskan bagaimana gereja yang sejati itu. Gereja yang sejati adalah pertama memberitakan firman dengan benar. Gereja yang sejati juga kedua adalah mempraktikan sakramen dengan benar atau proper. Dan gereja yang sejati adalah gereja yang mendisiplinkan orang-orang di dalamnya. Maka salah satu warisan besar dari teologi reform adalah tiga tanda gereja yang sejati. Yang pertama adalah pemberitahan firman yang benar. Bukan hanya memberitakan firman atau berdasar firman, tapi sungguh-sungguh menginterpretasikan dengan benar. Yang kedua adalah mempraktikan sakramen. Satu dari dua sakramen. Kita paham baptisan itu dilakukan satu kali bagi seseorang. Tidak ada pembaptisan ulang. Tidak ada baptisan yang urgent sifatnya atau instant sifatnya. Tapi juga yang kedua adalah perjamuan kudus yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang di dalam gereja Tuhan. Ini adalah tanda yang kelihatan. Dan yang ketiga adalah disiplin gerejawi. Nah Bapak-Ibu sekalian, baptisan tidak pernah menyelamatkan. Baptisan tidak pernah menjadi syarat seseorang itu diselamatkan. Kita tadi melihat ya bagaimana seorang penjahat di samping dari Tuhan Yesus. Dia tidak pernah dibaptis. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yang kedua juga Bapak-Ibu kita perlu memahami. Seorang bernama John Calvin. Reformator. Dia adalah orang yang tidak setuju dengan instant baptism. Jika seseorang misalnya sekarat, hampir mati, bolehkah jika tidak ada pendeta, jika tidak ada seorang yang berhak membaptiskan kemudian saya, atas dasar ini urgent, atas dasar ini orang sudah mendekati kematian, dengan belas kasihan saya baptiskan dia. Calvin akan mengatakan tidak. Tidak boleh yang namanya instant baptism. Mengapa tidak boleh? Karena satu, memang tidak berhak melakukan hal tersebut. Tetapi yang kedua, karena memang baptisan itu tidak menyelamatkan. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Tuhan. Di dalam Kristus, melalui iman kepada dia, kita dibenarkan. Melalui iman kepada Kristus, kita diselamatkan. Maka baptisan tidak menyelamatkan. Tetapi apakah suka citanya seorang yang dibaptis? Banyak sekali. Alkitab menyaksikan, ketika seseorang itu menjadi seorang percaya, lalu dia memberi dirinya dibaptiskan. Menjadi satu tanda, bahwa dia sekarang berkomitmen, menyatakan kepada banyak orang, baik di dalam gereja, juga kepada orang-orang di dunia, bahwa dia adalah seorang yang percaya, bahwa dia adalah bagian daripada gereja yang kelihatan, gereja lokal. Ini juga menjadi satu hal yang baik. Implikasinya bagi kita, Bapak Ibu sekalian, gereja lokal itu sangat penting. Kita tahu ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan, tetapi seringkali kita salah. Dengan memisahkan demikian sepenuhnya, kita kemudian hanya fokus pada yang tidak kelihatan. Sehingga banyak orang pada hari ini, dia tidak merasa dia harus jadi bagian dari gereja Tuhan, dia tidak perlu menjadi seorang jemaat, dia tidak perlu menjadi orang yang berkomitmen, dia cukup hanya lihat video kotbah di Youtube misalnya. Tetapi itu adalah implikasi yang sangat berbahaya. Karena gereja di dalam Alkitab, tidak dipisahkan sepenuhnya. Yang kelihatan gereja lokal, dan yang tidak kelihatan orang-orang yang percaya di seluruh dunia. Bagaimana kita harus memahami ayat ini? Bukan melihat baptisan sama dengan keselamatan, atau baptisan dan iman sama dengan keselamatan. Tapi seorang yang selamat, dia akan memberi dirinya dibaptis, dan dia akan mendapatkan sukacita dengan ia dibaptiskan, menyatakan satu komitmen, menyatakan satu kesaksian, bahwa dia adalah seorang percaya, bahwa dia adalah seorang anak Tuhan, bahwa dia adalah bagian dari sebuah gereja lokal, dan bersama-sama mengemban misi daripada kerajaan Allah. Kiranya ini menjadi satu berkat bagi seluruh Bapak Ibu yang menonton video ini. Solidio Gloria.